Semua pasti setuju bahwa pendidikan itu penting. Melalui pendidikan, kita dapat membuka jendela demi melihat luasnya dunia. Dengan mimpi itulah, kita dapat memiliki semangat untuk meraihnya. Hanya saja keadaan ekonomi yang kurang baik membuat mimpi itu padam. Mimpi anak-anak yang lama terpendam kini mulai bersemi kembali sejak dibukanya VDL Ring Center di Desa Kaunda, Yapen, Papua. Ya, inilah anak-anak di kampung ini. Anak-anak yang masih polos, begitu ceria dan memiliki senyuman yang begitu tulus. Sudah 8 bulan, Petrus Emanuel Ponang menjadi guru di sini. Perbedaan bahasa, suku, dan keadaan lingkungan tidak membuatnya mundur menjadi guru pedalaman. Di sender Kaunda, hampir seluruh masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Kali ini, kami, guru di sender Kaunda, memiliki kesempatan untuk mengunjungi dan belajar bersama anak-anak di tempat bernama Sakurido. Kami merasa bahwa sangat perlu untuk mengunjungi mereka dengan alasan agar mereka juga bisa merasakan proses belajar selama pandemi COVID. Perjalanan kami ke Sakurido memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan kole-kole perahu motor dengan satu naju. Perjalanannya lumayan menantang, ya bisa dibilang seru juga. Karena perjalanan dilakukan pada sore hari, pun juga ukuran perahu yang kecil dan ringan membuat sedikit goncangan di tengah perjalanan. Setibanya di Sakurido, hari sudah gelap. Kami disambut hangat beberapa warga, lalu dijamu makan malam. Keesokan harinya, kami mulai mengajar dan belajar bersama anak-anak. Tempat yang kami pilih sebagai lokasi belajar adalah loko di pinggir pantau, karena lebih sejuk dan santai untuk belajar. Proses belajar berjalan dengan baik. Anak-anak terlihat antusias untuk mengikuti kegiatan belajar. Sisi positif dari kesempatan mengajar kali ini adalah bahwa kami bisa mengulangi materi sampai anak-anak paham tanpa harus pertatokan pada waktu. Sejauh anak-anak masih semangat, maka kami akan tetap mengajar. Selain itu, keakrapan dengan warga lebih terasa bahwa kami benar-benar hadir dengan hati untuk melayani. Semoga apa yang telah kami lakukan berdampak bagi anak-anak dan warga Desa Kaunda. Walaupun dia terbilang baru untuk menjadi guru pedalaman, tapi dia memiliki tekad untuk membangun kembali semangat anak-anak di sini. Karena dia berpikir bahwa mereka adalah calon pemimpin dan tongkat estafet bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. Petrus sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Masyarakat di sini pun sudah seperti keluarga kedua baginya. Keramahan dari masyarakat di sini membuatnya sangat petah untuk tinggal. Dan melihat antusias belajar anak-anak membuatnya semakin bersemangat untuk membantu anak-anak di sini. mengejar mimpinya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Kampung Kaunda, Yapan, Papua. Helping people live better.